Halo, saya Rimli dalam Marketplace 31 Juli 2018. Saat ini saya bersama rekan saya, Stephen. Apa kabar, Stephen? Kabar baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, kita langsung saja, Stephen, apa saja yang akan menjadi fokus pasar untuk minggu ini? Sebenarnya untuk pergerakan harga minggu ini, akan terlihat sedikit furtel. Karena ada data dan event penting yang akan keluar dari minggu ini. Event dan data tersebut apa saja? Dari zona euro akan merilis data inflasi dan disusul oleh data PDB di kuartal ke-2 dari zona euro. Baik. Bagaimana pengaruh event dan data tersebut terhadap pergerakan pasar? Tentunya akan berpengaruh positif jika angka yang dikeluarkan menjadi positif. Tapi dari sini yang saya lihat adalah inflasi di zona euro berada di angka 2% di bulan Juli. Sedangkan PDB di kuartal ke-2 tumbuh menjadi 2,5%. Selain dari data zona euro, event apa lagi yang akan menjadi sorotan? Minggu ini ada BOJ dan BOE akan menggelar meetingnya. Untuk BOE sendiri, mereka akan mulai mengurangi untuk pembelajaran aset obligasinya. Sedangkan untuk BOE sendiri, mereka masih menemukan ke pasien untuk menaikan suhu hubungannya. Selain event euro dan Jepang, apalagi event yang menarik untuk disimak? Sebenarnya untuk minggu ini ada event penting yang harus disimak, yaitu FMC meeting dan data ketenang kerja realis. Oke, dari FMC itu mempertahankan suhu hubungannya di angka 2%. Sedangkan para trader masih melihat apakah ada kepastian kenaikan suhu hubungan di bulan September. Setelah komentar ke Fed, data apa lagi yang akan disorot di pasar minggu ini? Data ketenanggaan kerjaan AS yang sebenarnya akan disorot. Data ketenanggaan kerjaan AS itu meliputi data nomoran payroll yang tumbuh menjadi Rp195.000 di bulan Juli. Oke, dan data pertumbuhan upah tetap di 2,7% dan tingkat pengangguran turun dari 4,0% ke 3,9%. Terima kasih, Stephen, atas pembahasannya. Sama-sama. Kepang trader, dengan begitu banyak event dan data yang terjadi dalam minggu ini, pasar akan mengatrisipasi data Euro, BOE, BOJ, dan AS. Dan tentunya akan memberikan peluang trading pada hampir semua jenis instrument trading. Untuk itu, jangan lewatkan momen tersebut dan pastikan Anda tetap trading di GK Invest. Piala meresmi dan terpercaya di Indonesia. Salam trader!